assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semuanya sahabat peduli semuanya tentunya baik-baik saja dan untuk yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe dan tentunya di share pada teman-temannya biar tahu bahwa toko senapan angin jenis 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 park adalah toko senapan angin bergaransi berkualitas dan juga banyak bongonya oke sebelum kita mereview saya kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang 1447 dan beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan dan yaitu adalah riaya hidup, langsung saja kita ulas senapan angin yang ada di depan ini adalah senapan angin bucap efek malabar atau bucap malabar oke langsung saja kita ulas dari belakang sini senderanya masih menggunakan senderan karat yang berkualitas sehingga nyaman buat darwanda se-apa untuk nyaman berdarw yang bisa buat berkualitas seharian tanpa sabit dan untuk popornya ini sendiri kami menggunakan popor kayu mauni kering kayu mauni yang sudah dibakar atau yang sudah dikeringkan atau yang sudah dipanggang kenapa kami menggunakan kayu mauni kering karena kan kayu mauni kering adalah kayu mauni yang agak enteng namun berkualitas dan juga kalau dipanggang ini itu fungsinya agar tidak dimakan serangga-serangga kecil contohnya seperti rayap dan lain-lain dan untuk popornya ini sendiri menggunakan model klasik ya disini terdapat setelan pipinya yang bisa dinaik turunkan sesuai keinginan anda kenyamanan anda dan untuk variasinya kami menggunakan variasi grafik ini bukan logion ya kawan tapi ini menggunakan grafikan pakai mesin mesin CNC ini pakai mesin grafikan ini ini juga ini juga ada logonya disini ini pakai grafikan ini bukan ogiran ya emang Jepala terkenal dengan kota ogir tetapi kami menggunakan grafikan ini agar mempercepat kinerja kami semua di dalam tim kalau mempercepat kinerja kami barang jadi langsung dibeli sama pelanggan kami nah dan untuk di depan sini ada setelan powernya setelan powernya kalau diputar ke kanan itu buat bikin atau long line itu diputar ke kanan makin kencang itu setelan powernya makin kuat dan ada tetapinya tetapi anginnya juga agak boros sedikit dan untuk setelan powernya yang selapan angin ini miliki itu masih menggunakan emangnya biasa jadi mau yang di update sedikit bisa pesan bar mi jumi kepada kami karena kami menyediakan semuanya dari bar mi jumi bar palap mi jumi juga ada kalau bar emangnya digenti mi jumi nanti powernya akan nambah jadi makin jos kalau buruan besar seperti babi biawa itu pasti tumbang dan untuk pembuatannya ini menggunakan bahan seri berapa ini ya seri 7 untuk seri 6 ini dan untuk emangnya ini masih menggunakan baja berarti tandanya itu senapan angin ini masih semi CNC kalau di luar sini campernya sudah CNC tapi dalemannya belum CNC dan juga belum stainless tarikannya menggunakan tarikan sheet lever dan di sini ada tempat pengisian mimis yang bisa menggunakan single suit dan juga magazin untuk pembelian senapan angin ini kita kasih magazin yang isi 14 kone dan agak tebel yang warna hitam bukan yang transparan atau bening karena magazin yang warna hitam itu kualitasnya agak baik kawan daripada yang bening itu dan untuk targetnya ini menggunakan target match gunakan target match untuk setelan picunya ada di sini didorong ke kanan mengunci kalau didorong ke kiri tidak mengunci kalau yang mau menghasil tembakan itu ada dua cara ada tiga cara bahkan yang satu pakai setelan picunya di sini yang satu caranya mudah banget tak contohkan caranya seperti ini kan ini kalau ditembakan itu bisa ini kalau ditembakan itu bisa tetapi kalau ada peluhunya caranya mengencel cukup seperti ini saja di apa namanya ditembakan atau otogennya itu dipencet dan ini ditahan pelan-pelan setelahnya ditahan jadinya di cancel otomatis mengencel dan ada satu cara lagi yang terakhir yaitu menggunakan cancel kokang caranya sama seperti setelah tadi cuma menggunakan cancel kokang dan untuk atasnya ini menggunakan yang sebelas atau tiga belas yang biasa bukan yang pikat ini dan untuk di depan sini terdapat extension palap masih menggunakan baja ya serta tabungnya kami menggunakan tabung GSM 500 cc kekebalan 4mm dan juga kapasitasnya 3000 PSI tapi kami sarankan di 2700-2900 PSI dan untuk manometernya terdapat di bawah sini untuk pengisiannya juga kami sudah menggunakan mini kubelat ada di bawah sini pengisian sama mano di sini ini yang ini yang mano ini yang pengisian dan untuk larasnya kami menggunakan laras import spesial panjang laras 60 cm ALO 12 OD 14 serta tabungnya menggunakan yang 22 untuk di sini terdapat cincin laras fungsinya untuk menahan ketahan saat menembak atau membuat erat laras dengan tabung jadi kalau menembak itu tidak goyang gawat dan akurasinya tetap nitik di depan sini juga terdapat penutup laras dan juga tertentu badam yang tidak suka pakai penutup laras atau yang suka senyap-nyap bisa pakai badam kalau tidak suka senyap bisa pakai penutup laras untuk variasinya serta untuk badam yang kami kasih bonus pembelian senapan angin ini yaitu badam OD 38 super senyap nah karena badam kami adalah badam uki badam uki badam uki badam super senyap di Indonesia itulah ulasan sedikit tentang senapan angin bucap malabar ini dan untuk harganya ini sendiri adalah ada harga promo spesial yaitu cuma 3 juta 400 ribu saja dan mendapatkan senapan angin ini dan juga bonusnya disini serta ada promo spesial bulan suci ramadhan yaitu promo free on care ke seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua oke untuk sistem pembayarannya kami menggunakan dua cara yaitu sistem COD dan juga sistem transfer untuk sistem transfer kami sediakan nomor kening di atas ini dan juga untuk sistem COD kami menggunakan foto KTP Anda kirim foto KTP Anda sesuai dengan alamat rumah kepada kami maka kami akan memprosesnya secara COD kalau tidak bisa mengirim foto KTP mohon maaf kami kenakan DP 100 ribu untuk tanda jadi kalau emang-emang mau beli senapan ya itu oke kita lanjutkan untuk yang cara COD itu seperti jadi jadi kalau mau Anda benar-benar serius membeli kami sudah percayakan kepada Anda dengan sistem COD tapi jangan lupa barangnya diterima dibayar sesuai nominal yang kami letakkan sesuai harga senapan dan juga nominalnya jadi jangan apa buat kami menyesal kalau Anda main-main beli senapan tapi tidak mau membayar mohon maaf nomor Anda kami simpen dan juga kami beli nama yang tidak depan mohon maaf karena peguatan Anda sudah apa namanya menyesalkan kami untuk sistem COD karena apa itu kami membatalkan Anda kalau dibatalkan yang mohon maaf kalau beli lagi yang kita membatalkan beli lagi kami mohon maaf kami tidak percaya Anda dan untuk pembelian kami tidak melayani sistem COD kami harus sistem barat karena Anda telah membatalkan produk yang kami kirim Oke itulah sedikit review dan ulasan pembahasan dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jatuh salam melaka salam damai indonesia